Kevin Julio salah satu aktor terkenal di Indonesia yang memiliki wajah tampan dan juga bakat acting yang sangat bagus Aktor kelahiran 28 Juli 1993 ini namanya semakin melejit setelah memintangi sinetron fenomenalnya yaitu GGS atau Ganteng-ganteng Serigala dan juga bukan hanya sinetronnya aja yang sering booming, banyak film-film yang dimintangi Kevin yang sukses diterima kepada semua penikmat film Oke welcome back to the next cinema channel masih sama gue lagi Are yang kali ini ada film-film terbaik yang dimintangi Kevin Julio Aktor Indonesia yang super keren banget Buat kalian yang hobi banget nonton film dan gak mau ketinggalan film-film update dari gue Kalian boleh subscribe dulu channel ini dan sekalian aktifin notifikasinya Kalau udah langsung aja masuk di list filmnya Adriana Bercerita tentang Mamen yang bertemu dengan Adriana di sebuah perpustakaan nasional Mamen langsung jatuh hati kepada Adriana dan ingin agar Adriana mau bertemu dengannya lagi Adriana pun menerima tawaran tersebut dengan syarat Mamen harus memecahkan takataki yang diberikannya itu Dibantu oleh Sobar sahabatnya saat SMA, Mamen mencoba memecahkan takataki tersebut demi bertemu lagi dengan Adriana Nama Kevin Julio sudah mengalami peningkatan aktingnya dari tahun ke tahunnya Di film ini dia masih bisa memerankan karakter Sobar yang nerd masih bisa masuk ke dalam film ini Adriana film Indonesia yang memberikan kisah cinta segitiga penutuk teka-teki ini dilabeli remaja Jagoan Instant Berkisah tentang di Amerika ada tiga jagoan menganggur karena kondisi negara mereka sudah damai dan makmur Beda dengan di Indonesia ada bekas jagoan yang gagal memperbaiki keadaan Korupsi dan kejahatan tetap meraja lela Om Gun bekas jagoan itu mengundang tiga jagoan Amerika untuk beraksi di Indonesia dengan syarat membawa apa yang dinamakan serum jagoan Jagoan Instant adalah film yang benar-benar memberikan komedi yang cukup segar Apalagi kolaborasi aktor dan aktrisnya cukup blend banget satu dengan yang lainnya Kevin Julia walaupun bukan sebagai mainrolnya tapi di film ini dia sebagai Romeo tampil beda dan karakternya cukup kuat banget Jagoan Instant film superhero komedi gokil ini di rating 5,1 di IMDB Bangun lagi dong Lupus Mengisahkan mengenai Lupus yang baru saja pindah ke sekolah baru Di sana Lupus dengan cepat menemukan teman-teman barunya mulai dari Boim, Gusur, dan Anto Gak hanya menemukan sahabat baru Lupus juga menemukan sosok gadis pujaannya bernama Poppy Dan akan tetapi Poppy sendiri saat ini masih menjadi pacar Daniel pemuda yang telah dikenalnya semenjak kecil Kisah cinta remaja anak SMA yang sangat menarik untuk ditonton Alur ceritanya sangat bagus dan pengenalan karakternya juga sangat tepat mudah untuk dimengerti Apalagi penampilan Kevin Julia di film ini gak mengecewakan sama sekali Bangun lagi dong Lupus kisah cinta segitiga anak SMA ini mendapat rating sebesar 6,9 di IMDB Jomblo Ngenes Bercerita tentang seorang pria yang sedang dalam kondisi jomblo dan jomblonya itu bukan sekedar jomblo biasa Tetapi jomblo yang sudah akut atau jomblo yang sudah masuk ke dalam kategori tingkat lanjut yakni sudah terlalu parah Pada suatu ketika dia bertemu dengan seorang cewek cantik yang memiliki sifat unik sekaligus menari Dia sering banget melakukan tingkah laku yang usil sekaligus dia juga memiliki sifat galak di dalam dirinya itu Kevin yang dipermak sebagai pria jomblo anak mami dan sering apes rasanya pas banget diperankan olehnya Apalagi chemistry yang dia berikan dengan Jessica Mila itu juga dapat banget Mungkin mereka berdua karena sering dipasangkan di beberapa sinetron ataupun filmnya Jonas alias Jomblo Ngenes film drama komedi gokil yang berhasil di rating 6,9 di IMDB Sweet 20 Berkisah tentang kehidupan seorang nenek berusia 70 tahun bernama Fatmawati Fatmawati yang berubah drastis setelah dirinya secara magic bertransformasi menjadi seorang gadis berusia 20 tahun Untuk menutupi identitasnya Fatmawati Fatmawati lantas menggunakan nama Mika sesuai dengan nama artis idolanya yaitu Mika Wijaya Selain membelikan alu cerita yang bagus dan komedi yang kocak banget Film ini juga berhasil menjadikan kualitas departemen acting yang berkelas Tatjana Sapira tampil dengan penuh persona, daya tarik, dan energi yang luar biasa memikat Begitu juga dengan Kevin Julio yang kalau urusan komedi dan romantis mungkin dia juaranya Sweet 20 film adaptasi luar negeri ini berhasil mendapat rating sebesar 7,2 di IMDB Surga di telapak kaki ibu Mengisahkan tentang seorang gadis asal Minang bernama Dena yang hijrak ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikannya Dan mulai terbawa oleh pergaulan khas anak ibu kota Sang ibu yaitu Bundo Halima yang sempat menyusul Dena ke Jakarta Menemukan beberapa hal yang ganjil yang dianggapnya sangat bertolak belakang dengan budaya Minang yang kental akan ketahatan beragama Salah satu film yang berhasil memberikan banyak adegan yang menguras emosi Pokoknya banyak scene penuh makna, penuh magic, dan yang pasti pesan moral yang sangat kuat Peran Kevin Julio di film ini juga sangat pas dan itu alasan gue masukin film ini di nomor 3 Surga di telapak kaki ibu Karyawan sebuah perusahaan travel yang mulai dikejar-kejar untuk menikah oleh ayahnya yang bernama Abdi Namun karena patah hatinya pada masa lalu menikah menjadi hal yang gak terlalu menjadi prioritas bagi Indira Di sisi lain ada Dion mantan kekasih Indira yang juga seorang ahli konservasi alam yang tinggal di Lombok Seolah didukung oleh semesta Indira dan Dion pun bertemu kembali setelah sekian lama Tapi keadaan gak seperti dulu Indira sudah punya hubungan dengan bosnya yang bernama Roy Akad memiliki kisah yang sederhana akan tetapi tetap memberikan kesan yang sangat menarik Premisnya juga cukup menarik yaitu tentang takdir dan jodoh Hal yang paling membuat gue kenapa mau masukin film ini di nomor 2 Ya acting Indira Permatasari dan juga Kevin Jolio Yang actingnya keren banget sehingga emosi-emosi yang coba mereka tampilkan cukup sampai ke penontonnya termasuk gue sendiri Akad film yang masih tayang di beberapa bioskop Indonesia ini di labeli Remaja Kadet 1947 Menceritakan tentang ketika Belanda melanggar perjanjian lingkar jati dan melakukan agresi militer 1 pada tanggal 1 Juli 1947 Sekelompok kadet yang terdiri dari 7 orang yaitu Sutarjo Sigit, Mulyono, Suharno Koharbani, Bambang Sabtu Haji, Sutarjo Dulrahman dan juga Kaput Sedang bertugas di Markas Auri di Maguwo Para kadet tersebut ingin ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia Tapi sayangnya karena masih berstatus pelajar mereka dilarang untuk terbang Film yang menurut gue sangat bagus dalam mengeksekusi sejarah yang belum diketahui oleh banyak orang Perjalanan para kadet juga digambarkan dengan sangat jelas Apalagi kemisteri seluruh pemerannya benar-benar klop banget Terkhusus Kevin Julio yang di film ini tampil beda dari film-film sebelumnya Kadet 1947 film sejarah yang dipermanis dengan drama perjalanan para karakternya ini di rating 8,7 di IMDb Oke mungkin cuma segitu aja film-film terbaik yang dipenai Kevin versi dari gue sendiri Pokoknya buat kalian yang temen banget nonton film Subscribe, like, share dan selalu support terus channel ini Dan kalau kalian mau request rekomendasi film ke gue Kalian boleh tulis di kolom komentar Oke sekian dari gue Are See you in the next film Sub indo by broth3rmax